Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Seperti biasa, gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan hari ini gue udah siapin 5 video penampakan makhluk yang sulit untuk dijelaskan Kita udah sampe ke part 2, so buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu, linknya gue taro di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya So, beberapa waktu yang lalu, pas gue browsing-browsing di internet Tiba-tiba gue ketemu sama sebuah video yang menurut gue creepy banget Jujur gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Tapi konon orang yang nge-videoin video ini adalah seorang tentara Doi dan temennya naik mobil lewat sebuah jalan di pinggiran kota yang cukup sepi Dan kanan kirinya hutan Dan tiba-tiba mereka tuh ngeliat ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan Mereka berdua coba buat nyapa dan ngajak ngobrol Tapi reaksi orang itu aneh banget Kalo kalian dengerin pembicaraan mereka tuh sama sekali gak ada yang aneh ya Orang yang megang kamera ini cuma nanyain kabar aja Tapi orang itu jawabnya menurut gue aneh banget ya Kayak menggeram gitu Dan gak lama kemudian Doi kayak membungkuk dan pelan-pelan merangkak di tanah Orang itu coba buat mendekat ke arah tentara ini Gelagatnya aneh banget Dan gue rasa kayaknya kalo orang normal gak ada yang kayak gitu Otomatis karena gimmick orang ini yang creepy banget Akhirnya dua tentara ini lebih milih buat cabut dari situ So, kira-kira nih orang yang tadi itu kenapa? Apakah orang itu lagi gak sehat dan butuh bantuan medis? Apakah orang yang tadi itu lagi kesurupan? Atau jangan-jangan orang itu lagi kena sebuah penyakit Atau virus yang mungkin bikin Doi jadi hilang kesadaran? Gimana nih menurut kalian? Comment di bawah Video yang kedua ini direkam oleh seorang pendagi gunung Yang menghabiskan dua minggu mendaki sebuah gunung di Slovakia sendirian Suatu hari tiba-tiba di tengah-tengah pendakiannya Doi tuh kayak ngedenger ada suara-suara yang sumbernya itu kayak deket di sekitar Doi Awalnya orang ini ngira kalo suara itu adalah suara binatang So, Doi langsung siap-siap buat nyalain kamera Buat ngerekam siapa tau ada kejadian yang gak diinginkan Tapi pas Doi bener-bener cari dan coba buat ikutin sumber suaranya itu Doi malah nemuin sesuatu yang besar Terima kasih telah menonton Kalau kalian perhatiin di antara pepohonan itu Ada sebuah bayangan hitam dengan ukuran yang sangat besar Dan kalian juga bisa dengerin ya suaranya itu kenceng banget dan super creepy Gue udah coba buat nonton videonya berkali-kali Tapi gue masih gak yakin sosok yang tadi itu sosok apaan Apakah yang tadi itu adalah seekor beruang hutan Yang gak sengaja papasan sama pendagi gunung ini Atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sosok Bigfoot atau Sasquatch Makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di dalam hutan dengan ukuran tubuh yang sangat besar Ada sebuah fenomena aneh yang terjadi di langit Amerika beberapa waktu yang lalu Sekarang gue gak usah jelasin panjang lebar Gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Is that Jesus Christ? Please Please Mom, it's a man It's a man Yes, mom It went behind It went behind the tree And I can't see it no more I don't know, it's right there Hello I'm gonna come home right now, babe Vanessa, do you mind moving your car? You don't think that's balloon? No, I'll go bring my car for you Ada sebuah objek dengan siluet yang mirip banget ke siluet manusia Bayangin itu terbang melayang di langit tanpa bantuan alat apapun Gak ada sayap, gak ada baling-baling Atau sekiranya apapun yang bisa ngebantu sosok itu untuk melayang kayak di video yang tadi Sampai-sampai kalau kalian dengerin orang yang ngerekam video ini Doi bilang Is that Jesus Christ? Dia kira sosok yang tadi itu adalah Jesus Christ yang bisa melakukan jizat dan keajaiban So, coba deh gue tanya ke kalian Kira-kira sosok yang tadi itu sosok apaan? Ada sebuah postingan foto yang jadi rame di Reddit beberapa waktu yang lalu Pengguna Reddit itu cerita kalau beberapa waktu yang lalu Dosennya nunjukin dia sebuah foto Dimana foto itu adalah foto jadul yang diambil di sebuah tambang tua Yang lokasinya gak jauh dari kampusnya Di foto itu kelihatan ada sebuah penampakan dengan wujud yang aneh Yang dosennya sendiri juga gak tau itu apaan Doi coba buat post foto ini kredit buat nanya Kira-kira sosok yang ada di foto itu sosok apaan? Karena pastinya foto ini bukan foto settingan atau foto hoax Foto ini otentik dan 100% asli Coba deh sekarang kalian perhatiin baik-baik fotonya Kalau kalian fokus ngeliat ke arah pilar-pilar yang ada di sebelah kiri Di bagian ujung kalian nemuin ada sebuah sosok yang bentukannya kayak kepala Yang ngeliat ke arah bapak-bapak yang ada di foto ini FY aja di belakang pilar-pilar itu sama sekali gak ada ruangan Dan semakin ke arah ujung terowongan itu semakin sempit Jadi pastinya gak mungkin ada orang yang bisa ngumpet kayak sosok itu Apakah mungkin aja sosok yang tadi itu cuma ilusi optik Efek dari flash kamera yang dipakai buat jepret foto ini Atau jangan-jangan emang bener Kalau yang tadi itu adalah penampangan sosok penunggu Dari tambang tua yang ada di deket kampus pengguna Reddit ini Baru-baru ini ada sebuah video yang rame dibahas di Reddit Video itu di upload oleh seorang pengguna Reddit Yang mengaku kalau sejak doi kecil Selalu ada sosok yang kayak ngikutin doi selama doi tinggal di rumah kakeknya Dimana di lantai satu rumah kakeknya itu difungsikan sebagai pap tua Sampai suatu hari pas doi udah besar dan balik lagi ke rumah kakeknya itu Doi ngerasa kalau doi berhasil ngefoto sosok yang ngikutin doi dari kecil Kalau tinggal di rumah kakeknya Dan karena foto ini diambil pakai iPhone Jadi juga ada short video yang ikut kerekam bersamaan dengan foto itu Sekarang coba deh Gue pengen kalian perhatiin video yang ini Kalau kalian fokus ngeliat ke arah pojokan Disitu kayak ada sebuah kepala orang yang tiba-tiba muncul Dan sosok itu juga ngeliat ke arah kamera orang ini Seolah sosok itu kayak sadar ya Kalau kerekam di kamera Penampakannya itu emang lumayan agak cepet Jadi agak sulit untuk diliat kalau videonya gak di slow-mo Tapi kalau gue zoom Kalian bisa liat dengan jelas kalau disitu Ada sosok yang kayak ngumpet di belakang pilar pap tua ini So apakah bener kalau sosok yang tadi itulah sosok penunggu pap tua itu Yang selalu ngikutin pengguna Reddit ini sejak dia kecil Atau jangan-jangan yang tadi tuh cuman video hoax aja Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax